Inilah cara kita untuk menghilangkan susah di dalam hati. Sekali lagi, tiga perkara ini adalah sesuatu yang sangat-sangat manjur untuk menghilangkan susah di dalam hati kita. Yang pertama adalah dikir kepada Allah. Yang kedua adalah soan kepada wali-wali Allah. Yang ketiga adalah mendengarkan dawuh-dawuhnya para ulama ahli hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kandaratin nabina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa ashabihi wa zhriyatihi wa ila hadarati jami'ilma syaykhina ustadina mu'alimina husanma syaykhina fima'atil falah syaykh ma'ad jazuli usman wa maninta sahabai ilahi wa ila hadarati mu'asisi na'adatil ulama khadratus seh'i haji muhammad khalil bangkalan bahasim as'ari tebwiran bahwahab hasbullah tambah berat sambah bisri samsuri di nanyar ila khadrati walidina wa walidikum warahmatullahi alayhim ajma'in wa khususan mu'alifiya dalam kitab nasa'i khulibad lahumul fatiha a'udhu billahi minan syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa'iril ma'adhubi alaihim ala al-dholin Amin Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah pada hari ini memasuki hari yang keempat dari bulan Ramadhan Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan zuhirun wabatinan oleh Allah dikuatkan untuk berpuasa dikuatkan untuk mengaji dan menambah amal-amal ibadah kita di bulan Suci Ramadhan ini demudahan mulai dari puasa kita tak terus kita tarawih kita jamaah kita semuanya menjadi kemasan-kemasan ibadah dihadapan Allah SWT yang menjadi wasilah sahabat biaya kita untuk bisa mencapai rindunya dan masuk ke dalam surganya Amin Allahumma Amin kita teruskan kajian kitab Nasuhi Kulibat setiap ba'dah sholat jama' al-duhur yang kita adakan di masjid an-nah-duh al-mutakin BGNO Kabupaten Mojogerto mudah-mudahan pengajian ini disertai hidayahnya Allah kajian demi kajian menjadi ilmu-ilmu yang manfaat ilmu-ilmu yang barokah maslahah ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan mudah-mudahan diberikan istiqomah Bismillahirrahmanirrahim Kulal mu'allifu rahimahullah wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi fidharaini amin menginjak makolah yang ke-12 wal makolah tussaniyata asyarota kutawi menjadi tiga ada ulamak yang dinamakan fukoha siapa fukoha itu ulamak-ulamaknya Allah yang diberikan keloperan di dalam memahami hukum-hukum Allah di dalam membidangi ilmu fukih beliau sangat-sangat luas sangat-sangat dalam ilmunya itu namanya fukoha ada yang namanya ulama itu hukama siapa hukama itu hukama adalah para ulama-ulama yang di dalam bidang hukum dan fukih tidak terlalu menguasai tapi beliau hatinya dibuka oleh Allah dengan kemakrifatan hatinya jernih hatinya makrifat ulama yang dinamakan fukoha ini tidak seberapa menguasai di dalam hukum-hukum Allah tapi beliau hatinya diberikan kemakrifatan kepada Allah itu namanya hukama yang ketiga kubarok siapa kubarok itu kubarok adalah ulama-ulama Allah yang sempurna yang memang di dalam menguasai dalam hukum-hukum agamanya Allah sangat luas dan dalam hatinya pun dibuka kemakrifatannya kepada Allah ini namanya kubarok dan semuanya adalah ulama-ulama pilihan Allah ada fukoha ada hukama dan ada kubarok dalam hal ini makolah yang ke-12 ini dari baktil hukama baktil hukama itu bisa dinamakan atib bail kulub dokter wiro-wiro ati itu namanya hukama bukan dokter medis tapi ini dokter spesialis yang membidangi di dalam mengobati hati maturi baktil hukama salah satu asya utawi telu piro-piro perkoro ikut tafrohu bisa ngilangakan apa salah satu asya al-wusus ing piro-piro susah bidomil goini kelawan kawaco domai goin ait taksifu tegesi bisa ngilangakan apa salah satu asya al-wumum ing piro-piro priatin ba'dul hukama da'waken ada tiga perkara jikalau tiga perkara itu dilakukan maka akan bisa menghilangkan susah akan bisa menghilangkan gunda gulana dan resah oke memang wong urib nikungi tidak selalu bungah matahari tidak selalu cerah dan langit pun tidak selalu cerah pada suatu waktu langit pun akan mendung juga oke hati manusia pun seperti itu tidak ada ceritanya orang itu hidup kemudian hatinya senang terus bunga terus tidak ada ceritanya oke pada suatu bunga pada suatu ketika susah pada suatu ketika susah pada suatu ketika bunga itu sudah merupakan takdir Allah merupakan suratan dari Allah nah ketika kita semuanya susah ketika kita semuanya hati dalam keadaan bingung maka ba'dul hukama matur ada salah satu asyak ada tiga perkara yang bisa menghilangkan kesusahan yang pertama adalah zikrullahi nyatani zikir ing Allah mengingat Allah kita sambungkan hati kita kepada Allah tentunya tidak hanya zikir lafdia saja tidak hanya lesan kita membaca Allah 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 sementara hati kita kosong tentunya tidak di dalam zikrullah disini harus sambung antaranya lesan dengan hati kita kembalikan semuanya perkara kepada Allah yakin kita susah yang meletakkan susah itu Allah yakin kita memperoleh masalah buh anak nakal buh bujuni minggatan itu pun Allah yang dalang no Allah ketika permasalahan itu datang dari Allah yang menyebabkan susahnya hati tentunya tidak ada yang bisa untuk mengangkat dan menghilangkan susah itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala walaupun itu dengan lantaran lantaran manusia kita menjadi susah lantaran sesuatu kita menjadi susah dan yang meletakkan susah di dalam hati kita itu Allah kalau Allah yang meletakkan susah di dalam hati kita tentunya yang mengambil dan yang menghilangkan adalah Allah juga ini makanya obat supaya hati kita ini bisa hilang susah yang ada dalam hati kita hati kita ini tidak terlalu susah tidak terlalu gunda gulana maka kembalikan ayo kita sambungkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sendenang Allah kita pasrahkan kepada Allah setelah kita ikhtiar kita lakukan tawakkal kepada Allah pasrahkan semuanya kepada Allah ini yang kedua yang kedua supaya susah itu hilang cara yang kedua adalah walikau awliya dan ketemu sowan maring bira-bira kekasih Allah bayani minal ulama isakin bira-bira ulama wassaliki nalan bira-bira wongsing soleh-soleh kalau kali baca ini susah hati ini bingung hati ini merana maka sowan para kekasih kekasih Allah mari kita bertemu sowan kepada para wali-wali Allah dari para ulama dan solehin ibarat aku kalau sampai ini banyak buddha kepingin aku kalau sampai banyak ini tidak buddha maka tentunya kita harus mendekat pada air yang jernih ayuk gembul nanggani banyak yang bening yang nyegoro ilmu yang kuno oleh titel kekasih ini Allah wong hati ini susah malah nyabu ini tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah wong hati ini susah malah karaokean mungkin pada saat itu bisa hilang mari karaoke terus susah ini yang perlu untuk dicatat kita lupa bahwasannya kita punya tendensi kita punya referensi kalau hati sedang susah yang pertama mari dibuat untuk zikir kepada Allah pasrakan semua kepada Allah maka Allah akan menyukupi Allah yang memberikan solusi ketika kita sudah mampu untuk berpasra diri secara total kepada Allah maka Allah akan memberikan solusi ini yang kedua obat daripada menghilangkan susah adalah berjumpa dengan kekasih kekasih Allah bertemu sowan menanggani kekasih kekasih Allah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal di makbaroh makbarohnya para wali-wali Allah beliau Mbak Jumat Ilkubro beliau Mbak Syed Sulaiman beliau Kiai Akhiat Halimi beliau adalah para kekasih kekasih Allah para ulama ulama Allah dan beliau tidak mati berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Jangan sekali-kali engkau menyangka bahwasannya orang yang mati di jalan Allah engkau sangka orang yang mati jangan beliau Mbak Kiai Arif Hasan beliau Mbak Kiai Akhiat Halimi beliau Mbak Jumat Ilkubro Mbak Syed Sulaiman para kekasih kekasih Allah ini tidak mati hanya jasadnya saja yang mati tapi rohnya Beliau Beliau masih hidup di sisi Allah dan masih diberikan rizki untuk bisa mendoakan kepada orang-orang yang berziaroh kepada makbarohnya ini Sumpah ayo namaku Tawassul nangguni para wali-walini Allah cuman satu jangan meminta kepada wali-walinya Allah yang sudah meninggal itu tapi tetap mintanya kepada Allah ataupun kalau menurut metode saya begini kalau saya itu ziarah ke makomnya Mbak Akyat Halimi ke makomnya Mbak Syed Sulaiman Mojagum setelah membaca tahlil ataupun yasin diantara doa saya adalah saya meminta tolong saya matur sebab beliau tidak mati kita semuanya soan ke makomnya beliau tahu kita yang datang tahu kita membaca tahlil tahu fahala dan fahalanya yasin dan tahlil kita hadihakan kepada beliau tahu dan berterima kasih kepada kita kemudian kita baru menyapa beliau Mbak Akyat Halimi gelosawan datang Panjeningan Panjeningan sunah akan datang Allah itu kalau di makomnya Abayat kalau di Mbak Syed Sulaiman juga seperti itu Mbak Syed Sulaiman saya soan datang Panjeningan Panjeningan sunah akan datang Allah mugi-mugi anggen kulon yang daml ini kaparingan lancar Panjeningan sunah akan Mbak Syed Sulaiman ini metode saya kenapa kok seperti itu kalau kita sendiri yang berdoa mungkin benda tapi kalau yang berdoa ini kekasihnya Allah yang meminta langsung kepada Allah adalah Mbak Syed Sulaiman Mbak Akhiyat Halimi yang beliau di dalam pesareannya sudah tidak butuh dunyok hanya konsentrasi langsung kepada Allah akan cepat terijabai daripada kita sendiri yang berdoa sifat ngongkon tapi kututibur di tahlil yasin moco di ujub ujub bah pulau teko mbak mbak Syed Sulaiman mbak sayyat dulu jadi seperti itu tata cara seperti itu kaifianya seperti itu kita tetap meminta kepada Allah tapi soyo soyo itu meminta bantuan mbak Syed Sulaiman kulo soan dateng panjenengan panjenengan bantu panjenengan soona kendateng Allah muki-muki enggal-enggal kulo sing dereng gada ngomongan mung tasih dipun paringi setunggal kulo nyunt tambahan sedoso langsung bentaun metu bentaun metu koyok kelinci terus obat untuk menghilangkan susah yang ketiga adalah wakalamul hukamai lan mirengakan piro-piro dawuni ahli hikmah hayillahi tegesi wong ya dulu kang nuduakan sopo Allah di ala khoiro dunya yang atasi kebagusan lurun dunya wal akhir tilan akhirat hati susah ayo tiga wong nangguni kiyai ayo melok ngaji mireng noda wong ahli hikmah yang menunjukkan pada kebaikan dunya dan akhirat nge ulama ahli hikmah aliku apa yang disampaikan adalah tidak dari hawa nafsunya tidak ulama ahli hikmah itu apa yang disampaikan adalah merupakan ilham yang memang sudah terkonek dari apa yang tertera di lohmahfud ulama ahli hikmah itu hatinya jernih yang bisa mengakses berita-berita yang ada di lohmahfud sana makanya dawo-dawo ini ini kapan dipirang menyentuh di dalam hati memberikan kebijakan kebijakan dan solusi-solusi untuk kebaikan dunia dan akhirat soan terus nyewon dawo-dawo inilah cara kita untuk menghilangkan susah di dalam hati sekali lagi tiga perkara ini adalah sesuatu yang sangat-sangat manjur untuk menghilangkan susah di dalam hati kita yang pertama adalah dikir kepada Allah yang kedua adalah soan kepada wali-wali Allah yang ketiga adalah mendengarkan dawo-dawonya para ulama ahli hikmah mudah-mudahan sedikit kajian kitab nah so'ikul ibad ini memberikan ilmu memberikan panduan kita untuk selalu melangkah lebih baik dan melangkah lebih baik jikalau kita semuanya ini terlanda hati yang gunda gulana terlanda hati yang susah maka tiga perkara ini segera kita lakukan kalau kita tidak pikir kepada Allah kemudian kita cepat so'an kepada wali-walinya Allah kalau tidak so'an kepada wali-walinya Allah mari kita mendengarkan dawuh-dawunya ulama ahli hikmah yang menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat budan-budan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat Al-Fatihah A'udhu Al-Fatihah Assalamualaikum Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh